Halo Sobat Hebat! Jadi sebentar lagi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes akan dimulai. Atau yang mungkin kita tahu sebagai UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, untuk menaikkan antisipasi para adik-adik calon Mabak, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah kita terima di question box Instagram Universitas Air Langga. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Pasti, oke. Halo Sobat Hebat, aku Nava dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Aku baru lulus UTBK tahun lalu, jadi masih fresh sebagai alumni UTBK 2023. Kalau kamu? Halo semuanya, aku Kenny Singurangkir, aku dari Program Studi Manajemen Angkatan 2023. Kalau Kenny, kamu jalurnya apa? Oh, kemarin untungnya aku diterima di Universitas Air Langga melalui Jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes juga. Jadi kita berdua sama gitu ya? Sama dong. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik calon Mabak ya. Oke, yang pertama, waduh, skor UTBK kalian masuk berapa? Sensitif, langsung yang sensitif ya. Spill nggak? Spill nggak? Spill nggak nih? Spill dong. Oke, mungkin bisa dimulai dari Nava dulu. Oh, aku? Oke. Kemarin nilai UTBK-nya berapa? Oke, skorku kemarin, kalau nggak salah nih ya, 737. Wah, keren banget. 700 plus. Kalau kamu ini? Aku nilai UTBK aku kemarin, 748,68. Komanya mungkin nggak precise ya, tapi 748 pastinya. Iya, tapi kamu kayak dah hapel sampai ke koma-komanya gitu. Wow, kayak hapel banget. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Nah, yang ini agak ringan nih. Gimana caranya biar nggak overthinking? Masalah paling klasik di antara pejuang UTBK. Mbak, boleh kamu dulu nggak, Ken? Boleh, boleh banget. Jadi menurut aku, overthinking itu sesuatu hal yang tidak terlalu bisa kita hindari ya. Karena ya, aku juga sebagai pejuang PTN, pejuang kampus impian, pastinya aku juga ngerasa ada bagian hidupku yang tidak pasti, bagian masa depanku yang tidak pasti. Tapi yang bisa kita atur di kehidupan kita saat mendaftar ke kampus-kampus impian kita adalah cara kita menghandle overthinking kita ini. Jadi sebenarnya kalau di aku, overthinking itu kebetulan bisa mengganggu dengan kehidupan keseharian aku. Mungkin kalian teman-teman pejuang PTN ada yang seperti itu ya? Iya, can relate. Aku kalau overthinking, aku bisa ada pengaruhnya ke kesehatan fisik. Aku bisa sampai asam lambung, aku bisa stress berat, aku bisa lemes. Di atas tempat tidur, nggak bisa bergerak kemana-mana bahkan. Yang bisa kita atur adalah mindset. Nah mungkin teman-teman banyak yang sering dibilang, datang, kerjakan, pulang, tinggalkan. Mungkin itu kelise banget, tapi itu sebenarnya bagus untuk kita implementasiin sih. Jangan terlalu dipikirkan, mungkin boleh dipikirkan sedikit, tapi jangan sampai terlalu mengganggu. Dan yang kedua dari aku adalah jaga kesehatan fisik juga bagus. Mungkin kalian dari satu minggu sebelum hari HUTBK udah pada dibilang sama kakak-kakak bimbel kalian, atau kating-kating kalian, kakel dong bilangnya. Iya, kakel. Kebawa nunu. Udah kuliah. Mungkin sama kakel-kakel kalian udah pernah dibilang sebelumnya kalau, oh seminggu sebelum UTBK nggak usah belajar, istirahat aja. Pernah nggak dibilang kayak gitu? Iya, sama-sama kayak harus refresh gitu. Dan itu sebenarnya bagus untuk bikin otak kalian stabil. Tapi mungkin selain dari itu, kalian bisa menjaga pola. Maka bener-bener anggap santai aja, walaupun jangan terlalu santai banget, karena aku tahu itu kampus impian kalian. Apalagi kayak memperjuangan masa depan gitu. Dan kalau kalian lihat, aku dan Nava disini, kita aman-aman aja gitu. Satu-satunya aja. We're going to end up fine. Jadi, kalau kalian dan kalian pasti juga bakal berakhir aman, nyaman, damai, selamat, sentosa. Apapun hasilnya gitu. Betul, apapun hasilnya. Jadi, enjoy the process aja. Pastinya kalau kalian lebih enjoy juga bakal lebih berwarna saat kalian berjuang dengan PTN. Kalau mungkin Nava sendiri gimana tipsnya? Kalau aku sendiri sih agak mungkin pesimis, tapi aku sejak aku belajar UTBK itu, aku udah pikir ini UTBK, harus aku kerjain, harus aku kasih sebaik apapun mungkin. Tapi, ada tapinya. Aku ekspektasiku no. Aku set my expectation to zero. Karena, aku gak ekspek apa-apa dari UTBK, soalnya aku tahu banget, apalagi pas aku masih SMA dulu, kelas 12. Ingat gak sih? Kayak, kita tuh udah ada ujian sekolah, terus ada pengumuman SNBP tuh. Jadi, sambil ujian sekolah, kita ngeliat teman-teman yang lain tuh udah keterima di kampus lain. Kayak kampus ternama. Jadi, kayak masa depan tuh mereka tuh udah pasti, sedangkan kayak masa depan kita tuh belum pasti gitu loh. Gimana? Dan, bayangin tuh udah pressure sekolah. Tambah pressure belajar tujuh subtes UTBK. Kayak yang harus, ada berapa materinya harus doang dari awal. Kamu, kalau semua pressure itu ditumpuk, kita bakal crack gitu. Apalagi kalau kita harap ke diri kita sendiri kayak, kita harus masuk kampus ini. Kita harus masuk pilihan ini. Jadi, menurutku, ya sama kayak, kayaknya sih mindset kita. Kerjain UTBK, do your best. Tapi, don't expect anything. Apapun yang terjadi, kamu bakal end up fine. Apapun hasilnya ya, apapun hasilnya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke, menurut kalian subtes yang paling susah atau challenging apa? Aku personally, karena aku, quote-unquote, anak sastra. Yang paling challenging itu, yang paling umum sih. PK sama PM. Apa sih? Penalar, pengetahuan kuantitatif sama penalaran MTK. Apalagi, pas tahun lalu itu, penalaran MTK itu kan subtes baru. Jadi, apa sih, semua try out, kayak semua bimbel itu, soalnya kan belum ada contoh yang pasti. Jadi, kayak semuanya tuh masih meraba-raba gitu, tau nggak sih? Iya, masih abu-abu ya. Kayak nggak ada yang tahu model soalnya gimana. Dan jujur, sampai hari HUTBK tuh, aku masih belum paham tuh. Masih belum tahu, hapel semua rumus, materi yang ada di PK sama PM. Aku cuma bermodalin, sering try out sama LATSOL, itu aja. Tapi kalian ya, bisa dapat paling tinggi penalaran Matematika. Aku sendiri pas sabat hasilnya tuh kayak, hah? Halo, kayak nih. Aku kebalikannya. Aku pencinta Matematika. Uih. Dan aku kurang suka subtes-subtes yang berada di rumpun Bahasa Indonesia. Jadi, kita agak berbeda. Jadi, literasi Bahasa Indonesia, pengetahuan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi, karena aku memang background akademik aku di Bahasa Indonesia kurang kuat, jadi aku juga agak challenging ya, kalau untuk mempelajari dari awal teori-teori Bahasa Indonesia, misalnya seperti pola kata, Konjungsi, Kalimat dasar, Predikat, SPOK, Iya, pola kata yang sama, pean-pean. Tapi mungkin sekalian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, gimana metode belajar kita? Mungkin di subtes yang kita suka, di subtes yang kita gak suka, mungkin bisa kamu mulai. Aku kebanyakan belajar mandiri ya, soalnya banyak tuh kan anak UTBK yang udah kayak bimbel dari, malah setahun sebelumnya gitu, setahun sebelum UTBK. Kalau aku personally, aku mulai belajarnya agak telat. Aku 6 bulan sebelum UTBK baru belajar, dan itu pas aku mulai dengan tryout, dan nilai tryoutku pertama yang di MTK tadi tuh redah banget. Jadi aku berusaha nih, aku ada subtes yang aku udah bisa duluan, aku udah lumayan mampu, ada subtes yang harus aku kembangin banget. Jadi yang di subtes aku kembangin banget, aku belajar materinya dulu, terus intinya establish yang dasar gitu, kayak tahu disiplin belajarku gimana. Jadi tiap hari aku, kayak tiap per hari itu aku set, kayak Senin misalnya aku belajar PBM, terus Selasa aku belajar PK, Surabunya PBU gitu. Paling nggak seminggu aku tryout tuh ada kayak sekali seminggu gitu. Aku juga sempat nonton video-video tips di YouTube, itu aja sih soalnya aku kebanyakan belajar mandiri gitu. Kalau kemungkinan? Oke, jadi aku mulai belajar UTBK, kalau nggak salah satu bulan dua hari sebelum hari H. Jadi aku bener-bener nunggu selesai ujian sekolah dulu. Aku sempat ngarep sih sama SNBP, kemarin aku sempat daftar di kampus lain kebetulan. Terus pas nerima pengumuman, pastinya nggak lolos, aku kayak aduh harus belajar nih. Aku kemarin bener-bener nggak kepikiran sih bakal belajar buat UTBK, karena saden banget tiba-tiba papaku di semester terakhir tiba-tiba bilang, oh kamu harus masuk PTN gitu. Jadi aku juga kaget sih. Jadi aku belajarnya bener-bener selesai ujian sekolah, aku masuk bimbel. Terus aku punya rutinitas setiap hari, aku jam 9 pagi bangun. Aku agak telat ya sebenarnya. Aku mandi, makan, dan segalanya. Dan aku review matematika. Jadi aku pagi belajar matematika, sampai sekitar jam 10. Terus aku ke bimbel. Aku ada kelas dari jam 11 sampai jam 2-an. Terus aku ada kelas lagi jam 3 sampai jam 6. Itu bimbel juga? Bimbel juga. Terus setelah itu aku belajar, aku stay di bimbel, aku ngerjain soal matematika dari jam 6 itu selesai, paling makan malam dulu, sampai jam 9. Aku stay di bimbel, terus aku pulang. Jadi aku ngerjain try out, ngerjain try out. Berapa kali seminggu tuh? Hmm, 2 sampai 3 kali seminggu. Wish, oke. 2 sampai 3 kali seminggu. Cuman yang paling aku tekankan, aku lebih banyak belajar di kunci jawabannya. Oh iya. Jadi aku ngerjain sebisa aku, aku belajar di kunci jawabannya. Dan aku belajar bahasa Indonesia itu, karena aku bilang aku kurang enjoy, tapi aku bisa kayak baca-baca ilmu-ilmu pentingnya dari kunci jawaban, dan bener-bener ada yang masuk di ujian tes aslinya. Tapi mungkin kalau kayak Nava, karena memang enjoy sama sastra, mungkin lebih enjoy belajar itu, oke it's fine. Mungkin matematikanya yang agak di cheat sheet dengan try out gitu, belajar try out di akhir-akhir. Tapi aku udah ngerjain bahasa Indonesia. Karena menurut aku itu lebih singkat, aku lebih efektif, bisa masukin ilmu yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Aku juga bisa menghabisi waktu yang lebih singkat dengan sastra, karena aku memang tahun lalu sebelum masuk Universitas Erlangga, aku gak tau aku males banget membaca, tapi sekarang untungnya lebih bisa sih membaca dan mengambil analisis. Thanks to UTBK ya. Thanks to UTBK, thanks to perkuliahan di sini juga. Karena sangat-sangat melatih pemikiran analisis dan kemampuan membaca aku. Which leads us to our final question. Cara biar bisa lulus SNBT di Universitas Erlangga? Kalau kalian sekarang kan ini apalagi udah kayak H berapa UTBK gitu? Jangan takut sama try out, jangan takut sama latihan soal. Karena mumpung, oke kalau misalnya kamu try out gitu, terus kamu dapat kayak nilainya masih rendah. Boleh, boleh ngedown, kayak boleh anu, tapi bersyukur. Karena kamu taunya pas masih latihan gitu kan. Pas masih latihan, jadi kamu masih bisa punya waktu untuk improve. Masih ada ruang ya? Masih bisa. Masih berkembang. Jangan takut gagal intinya. Jangan takut sama giatin ke latihan soal. Kalau tips yang kedua itu agak unusual sih. Tipsku, jangan sepelekan tips ngeblok sama tips nembak. Soalnya, emang UTBK tuh materinya banyak dan kita harus belajar materinya semua gitu loh. Ekspetasinya begitu. Tapi nyatanya, ada banyak tuh orang yang kayak, kayak ini tadi tuh, baru sebulan, udah SNBP terus, kayak gak keterima SNBP kan, sorry, terus kayak, preparation waktunya tuh dikit gitu loh. Dibandingin sama yang udah kayak setahun, udah yang kayak enam bulan kayak aku. Jadi, menurutku, walaupun kita di ekspetasikan harus paham semua materi, masih ada satu kayak jalan pintar, kayak jalan ngeblok atau kayak nembak. Tipsku yang tadi terakhir, habis kayaknya aja deh. Oke, aku mungkin bisa lanjut dulu. Aku punya tiga tips yang utama. Jadi, sebenarnya yang pertama itu adalah, kalau kurang suka subtestnya, mending belajar dari tryout. Seperti yang tadi aku bilang. Aku kurang familiar dengan sasra, seperti literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Aku juga punya masalah dengan, menggunakan bahasa Indonesia di konteks formal. Jadi, mungkin ada beberapa challenge besar yang aku hadapi di situ. Jadi, aku sebenarnya baca lebih banyak, belajar lebih banyak, melalui kunci jawaban-kunci jawaban tryout. Dan juga, oke lah, soal itu bagus untuk mempersiapkan kita dalam pelajaran. cuman tryout juga gak kalah penting untuk biar kita lebih terbiasa di waktu 3 jam 15 menit itu untuk mengerjakan UTBK di hari H. Karena awalnya pas aku tryout pertama, jujur aku benar-benar bosen. kayak 3 jam soal, soal, aku udah capek banget di akhirnya gitu kan. Nah, jadi yang kedua, aku kebetulan lihat banyak banget teman-teman aku yang pejuang PTN yang karena mau UTBK, mereka rehat sosmed. Sampai delete sosmed A, sosmed B, sosmed C gitu. Cuman aku mau nekanin kalau rehat itu seadanya. Rehat boleh, tapi jangan berlebihan. Karena tergantung individualnya. Kalau mungkin kalian itu tipe orang yang kalau sekali buka suatu social media, langsung ketagihan, langsung gak bisa tutup, langsung terdistraksi, langsung terganggu belajarnya. Aku sih. Mending rehat. Mending rehat. Kayak kamu ya. Terus yang ketiga, disclaimer banget, aku takut ada yang salah kaprah. Ini gak berlaku kepada semua orang. Dan aku kebetulan gak implementasi ini di UTBK, tapi di suatu tes kolastik lainnya. Cuman kemarin kakak aku, malam sebelumnya aku bener-bener stress, bener-bener tertekan. Terus kakak aku telpon ngomong sama aku, udah, anggap kayak hujan biasa aja. Dia anggap kayak ujian sekolah. Kamu juga ujian sekolah, gak pernah tuh kamu bawa beban. Kamu biasa aja tuh. Mungkin pasti tetap ada ya, rasa overthinking, rasa agak gundah gulana sedikit. Itu gak, cuman itu bener-bener membantu aku, biar gak terlalu pressure di harihannya. Jadi aku pakai tips itu untuk diri aku sendiri. Tapi ya, sekali lagi, tergantung individualnya, mungkin kalian kalau nganggep ujian sekolah, ujian UTBK kayak ujian sekolah, mungkin kayak, oh yaudah, harus belajar gitu. Oh SKS aja? Enggak. Karena aku emang, ujian apapun aku tetap belajar, cuman, bawaannya lebih ringan aja, lebih santai aja gitu. Oke. Tips terakhirku itu, aku dulu ya, aku pribadi dulu tuh, memang UTBK tuh kayak tes yang, besar gitu. Kayak, kalau kamu gak, nyusesin ini, masa depanmu bakal suram gitu. Tolong, tolong banget, jangan mikir kayak gitu. Karena, UTBK tuh, emang kelihatannya serem tuh, kalau kamu gagal tuh. If you fail tuh, your whole life falls apart. Gak kayak gitu, gak kayak gitu. Dengan, kamu tuh udah, disiplin, kayak, kuatnya apa sih, the journey is the destination gitu. Kayak, kamu tuh, kualitas diri kamu tuh, gak direfleksikan dari, nilai UTBKmu, gak dinilai dari, kamu keterima PTN mana. Bukannya aku, mau yang kayak pesimis gitu ya, tapi tolong, siapin mentalnya, buat yang terbaik, tapi juga buat yang terburuk. Dan ingat, kalau hasil yang dikasih oleh UTBK, nanti di atas kertas, atau, hasil yang kamu lihat, warna biru atau merah, di pengumuman kamu nanti, itu gak mendefinisikan diri kamu. Proses gimana kamu berkembang, dari yang kamu dulu, sampai kamu sekarang. Betul banget. Oke nih, mungkin karena udah, pertanyaan terakhir, kayaknya kita, sadly kita harus berpisah dulu nih sekarang. Tapi buat yang sobat hebat, yang mau SNBT, bentar lagi, tetap semangat, tegakkan bahu kalian nih, tegakkan. Siap, siap, apapun yang terjadi, dan, jangan lupa selalu berdoa. Semoga kalian bisa lolos di SNBT nanti ya. Iya. Untuk informasi selengkapnya, mengenai seleksi nasional berbasis tes, SNBT UTBK, bisa dicek di situs SNTNB di bawah ini ya. See you. See you. Hebat, hebat, hebat. selamat menikmati